Alhamdulillah Tidak lagi mengerjakan Tarawih tahun ini Mudah-mudahan Tahun depan kita masih Dipanjangkan umur oleh Allah Untuk dapat Mengerjakan lagi Kuasa bersama Tarawihnya Sekarang Sebagai penghabisan Maka Untuk menilai Apakah kita ini Berhasil akan tidak berkuasa Untuk mengetahui Konduitor atau nilai Ibadah kita Ini para Ulama-ulama Imam-imam besar Memberi petunjuk Agar masing-masing Kita Mengadakan Konduitor sendiri-sendiri Suruh Melihat dirinya Sendiri-sendiri Untuk Mengetahui Apakah Sesudah Dan sebelum Melakukan puasa Saya ini Berubah kan Bagaimana Bagaimana Kecenderungan Saya untuk Berbuat baik Apakah Sebelum puasa Dan sesudah puasa Itu sama Apa tambah Apa kurang Sebaliknya Untuk Bermalas-malas Melakukan Kewajiban Baik Kewajiban Kepada Agama Maupun Kepada Negara Kepada Masyarakat Apakah Tambah Sangat Apa Enggak Ini Suruh Lihat Kalau memang Bertambah Baik Bertambah Semangat Malah-malah Kalau Akan Mengerjakan Sesuatu Yang Disebut Baik Itu Lebih Gampang Tapi Sebaliknya Kalau Akan Mengerjakan Sesuatu Yang Kurang Baik Atau Dilarang Baik Oleh Agama Maupun Oleh Akhlak Oleh Hukum Itu Berat Itu Tantanya Insyaallah Puasamu Diterima Jangan Kita Melihat Kita Sudah Genep Pelumpuluh Posok Angka Itu Tidak Berarti Angka Itu Hanya Merupakan Ulangan Ulangan Latihan Apakah Selama Latihan Training Itu Kita Berhasil Apakah Ini Tidak Usah Menilai Orang Lain Melihat Diri Masing-masing Disini Saya Membaca Ada Dua Kata Yang Saya Baik Untuk Perbandingan Tanda Bahwa Orang Itu Berbahagia Dan Tanda Bahwa Orang Itu Celaka Ini Disini Disebut Ada Sebelas Kita Lihat Sajalah Ini Sekedar Untuk Menilai Diri Diri Pertama Tanda Bahwa Orang Itu Berbahagia Itu Ada Sebelas Pertama Dia Itu Sikapnya Terhadap Yang Disebut Kehidupan Dunia Dengan Segala Macam Bentuknya Itu Biasa Tidak Terlalu Kesem-sem Tidak Biasa Malah Dia Sudah Mulai Berubah Dia Sudah Memikirkan Apa Yang Harus Saya Tabung Yang Harus Saya Jadikan Dipusitu Untuk Hidup Saya Yang Kedua Nanti Yaitu Akhiran Kalau Orang Sudah Mulai Mempunyai Perbandingan Dalam Menilai Hidup Di Samping Saya Mengurusi Keperluan Saya Di Dunia Saya Harus Juga Memikirkan Kelanjutan Hidup Saya Yang Lebih Kekal Kalau Begitu Tandanya Dia Orang Berbahagia Itu Satu Nomor Kedua Himahnya Semangatnya Untuk Melakukan Ibadah Terutama Quran Ini Kelihatan Tambah Ini Yang Kedua Yang Ketiga Dia Tidak Terlalu Banyak Ngomong Kecuali Seperlunya Ini Ini Tanda Ini Tanda Bukan Meski Tanda Jadi Yang Ketiga Bahwa Dia Ngomongnya Itu Saklek Dan Seperlunya Tidak Ngomong Asal Ngomong Ini Yang Ketiga Keempat Dia Bagaimanapun Payanya Repotnya Tetap Lima Waktu Dijaga Sumpah Yang Dia Tidak Pernah Mengabaikan Mengalahkan Dengan Keperluan Yang Lain Bagaimanapun Rebutnya Gegernya Dunia Ini Dia Tetap Lima Waktu Dijaga Ini Tandanya Orang Itu Bahagia Ini Yang Keempat Nomor Lima Dia Berhati Hati Terhadap Yang Disebut Barang Barang Haram Dan Barang Barang Yang Tak Terang Hukumnya Itu Dia Sudah Mulai Punya Pikiran Dia Sudah Mulai Berpikir Dua Kali Iya Ini Bener Untung Cuma Galah Ini Dapat Bener Sudah Mulai Dia Berpikir Begitu Kalau Sudah Begitu Ini Tanda Yang Kelima Nomor Keenam Dia Sudah Lebih Senang Berteman Dengan Orang Orang Yang Mempunyai Nilai Hidup Yang Tinggi Ini Ini Yang Penting Dia Senang Kumpul Karena Wang Yang Bisa Memberikan Bimbingan Kerohan Yang Mempunyai Cita-cita Yang Tinggi Nomor Tujuh Dia Muktara Dia Tidak Mau Mendabik Dabik Dada Memperlihatkan Kecakapannya Atau Jasanya Dia Sudah Tahu Diri Saya Tidak Lebih Sama Saja Dengan Orang Orang Yang Lain Saya Harus Berlaku Menurut Ukuran Saya Orang Yang Tahu Ukuran Dirinya Sendiri Itulah Orang Yang Tahu 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 Nganggu Sampai Dari Ibarat Orang Itu Tingginya Satu Meter Setengah Mamanya Ya Saya Detek Saya Saya Pakai Satu Meter Setengah Tahu Jujut Jujut Tahu Orang Jujut Jujut Itu Namanya Jom Rajat Dih Megedih Artinya Takabur Takabur Jom Rajat Ngamak Jujut Gede Gede Itu Mu Takabur Ini Kabir Itu Gede Taruh Yang Gede Itu Dih Megedih Jadi Takabur Itu Dih Megedih Dih Megedih Dih Lalu Dia Bermawan Sahih yang Karima Dia Sudah Tidak Banyak Terlalu Memperhitungkan Keluarnya Uang Dari Dirinya Ya Bukan Uang Saja Apa Saja Itu Orang Yang Dermawan Nulung Orang Dan Sebagainya Sudah Tidak Terlalu Dipikir Sudah Mulai Sudah Enak Itu Tanda Yang Kedelapan Nomor Sengu Dia Kasih Sayang Kepada Makhluk Makhluk Yang Diciptakan Allah Sampai Sampai Itu Mau Membunuh Nyamu Itu Lagu Lagu Oh Buka Makhluk Makhluk Dari Ketaku Mungkin Anak Bahaya Sudah Menjadi Hak Saya Untuk Tapi Ini Makan Dia Ini Ini Kan Dia Makan Kalau Saya Bunuh Sebelum Kenyang Ini Namanya Kan Ini Mengganggu Hak Orang Hak Mahluk Sampai Nguluh Sama Seperti Nabi Ayyub Waktu Disini Ber 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 Terus Anak Ure Makan Labinya Ada Oh Tamu Salam Assalamualaikum Tidak Dijawak Sampai Dua Kali Setelah Tiga Kali Wa 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 Sampai Kemarin Aku Badan Nonton 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 Dijawak Salam Kulau Nggak Kulau Maaf Maaf Ini Di bibirnya Ini Uler Sampai Mangan Cekot Cekot Dipangan Dipangan Uler Labi Nek Katanya Nabi Ayyub Ini Aku Jawab Ini Uler Ini Ceblok Lukur Masa Nih Ya Begitulah Kasih Sayang Kepada Mahluk Yang Kesepuluh Tandanya Orang Itu Bahagia Artinya Sudah Mulai Terbimbing Hidupnya Menurut Garis Seperti Yang Dikandai Oleh Yang Mencipta Dia Nomor Sepuluh Yaitu Dia Berguna Kepada Orang Banyak Orang Ini Diperlukan Oleh Orang Di Sekitarnya Umbama Dia Hilang Suatu Waktu Orang Kelepean Sebab Memerlukan Dia Entah Memerlukan Apanya Umbama Ini Orang Selamat Selamat Orang 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 pandangan hidupnya dia selalu ingat bahwa pada satu waktu saya harus meninggalkan semua ini saya sekarang masuk ke gedung yang mewah satu waktu saya harus keluar dari sana saya sekarang menjabat pangkat yang paling tinggi, satu waktu saya harus meninggalkan saya sekarang berkumpul dengan istri dan suami satu waktu saya harus berpisah ini sudah ada, perhitungan gue jadi sudah ada reserva, tidak di KBKB tapi dia sudah siap sedia satu waktu saya dipanggil oleh Tuhan sudah ada ya itu namanya orang yang ingat mati ada reserva dia itu dalam hidupnya ini sebelah tandanya bahwa orang itu insya Allah termasuk orang yang berbahagia tapi sebelumnya disini ini sekedar untuk Anda boleh bu kocok atau perbanjian ingat saja ya untuk mengukur diri kita masing-masing apakah kita berhasil koso atau enggak tandanya bahwa orang celaka itu pun ada sebelas disini diterangkan pertama dia itu semakin bagi kepingin monopoli kesenangan tunjuk dia tambah rakus ini satu dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya yang kedua dia makin memperturutkan naluri hoho nafsu atau sahwatnya dalam hal-hal yang bersifat yang sementara ini senang-senang makan minum seks dituruti jumbat ini yang kedua yang ketiga omongannya ini mesti ngelarak no api omongnya gitu omongnya ngelarak no dan dia itu sering seneng tambah seneng merasani merasani itu tanda bahwa orang biarpun ibadahnya bagus tapi tetap itu sebagai tanda yang menguatir itulah ada pernah zaman kancing nabi Muhammad s.a.w. ada dua wanita dilaporkan pada kancing nabi tonggok pulau ini pun wanita ini ibadahnya posonya luar biasa cuma ngelarak no hati ahlin rokok jawabnya kancing nabi ahlin rokok ya Allah jadi tentang ngomong ini ya gitu nomor empat dia merenekin ngenteng nah sembahyang lima uktu ini tandanya bahwa dia itu ya menguatirkan lah ini ciloko nomor lima teman-temannya itu banyak lingkungan pergaulannya itu lingkungan pergaulan orang-orang tidak karu-karuan kumpulan ini kumpulan tidak karuan nomor enam dia itu dikenal orang tidak baik akhlaknya atau ya cintah kolain kalau tidak menyenang ngomong nomor tujuh dia tak baka kabur apa-apa dia merasa aku siapa aku siapa akhirnya hati kecilnya mengatakan saya lah Tuhan yang paling tingginya antara kamu seperti saya lah sebenarnya ada itu suara wakti tidak berani menyuarakan itu yang ketujuh yang kedua dia tidak mau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak dia takut sugi kalau dia diminta tolong untuk perbuang masyarakat dia minta ongkos dulu pira ongkosnya kalau ada ongkosnya baru mau nah ini ini yang yang dianggap tanda yang kedelapan yang kesembilan dia itu tidak mempunyai perasaan santun dan ingin membela keperluannya orang-orang yang beriman artinya umat islam nomor sepuluh ya ini ayyaku ini adalah tombol cerai cerai beto ini apa-apa itu time is nani waktu diukur dengan uang padahal menurut agama keliru time is money itu adalah peribahasanya orang inggris yaitu bangsa pedagang yang waktu itu dihargai dengan uang tapi menurut orang islam time is apa is amal waktu ialah amal kalau saya tidak berbuat sesuatu amal yang diregai oleh Allah oleh orang saya rugi hidup ini jadi rugi untung itu bukan money tapi amal ini kalau islam karena itu saya selalu mengingatkan kepada anak-anak jangan pakai peribahasa itu situ-situ yang beda itu kamu tidak merasa itu diam-diam kamu ini menjalankan falsafat dagang materialistisnya orang inggris memang bangsa berdagang mereka itu kita jangan ikut-ikut itu nanti masuk tidak terosong malah hidup kita itu diukur menurut kepentingan uang saja lalu yang ke sebelah terakhir nah ini sebaliknya yang tadi dia merasa seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya dia tidak pernah terlintas bahwa umur saya ini terbatas setinggi-tinggi kepandaian saya seluas-luas pengaruh saya pada satu waktu saya harus berhenti itu tidak ada lupa yang sudah diparingin alih koyok-koyok bakal terus gitu seolah-olah masih seribu tahun lagi nah inilah yang disebut di dalam kitab-kitab disini yang disebut tanbihul gafilin oleh karena itu diringkas olehkan di Nabi Muhammad s.a.w anin nabi s.a.w anna hu khal alamatus syakawati arba'ah ini sabda Nabi sendiri tengah yang selaka itu diringkas bapa satu ini bahasa Nabi dia melupakan dosa-dosa kesalahan-kesalahan dirinya yang lalu padahal itu tetap dicatat di tangan Allah tidak dihapus tidak dia selalu mengitung-itung kebaikan dirinya yang lalu saya telah berbuat ini berbuat itu berbuat ini padahal belum dia ketahui persis apakah semua itu diterima oleh Allah atau tidak tapi dosanya dia lupa padahal dosa itu tetap disimpan oleh Allah ini menurut Nabi dia terlalu melihat kepada orang-orang di sekitarnya yang harta benda dan kesenangan dunia wiahnya lebih tinggi kelasnya dari dirinya sehingga dia itu tidak pernah merasa syukur terhadap apa yang sudah ada di tangan sebab yang dilihat itu TV 10 yang sudah punya aku dan dia apa-apa dan dia apa-apa itu rumahnya sudah benar buku ini anaknya wala yang nyambut aku jadi melarat ini ini seneng itu pengerang tidak adik masih tidak di ucap tapi ada itu kata-kata begitu tapi sebaliknya baru ilaman di Yahushidid dia itu melihat kepada kanan kirinya orang yang lebih rendah kelasnya di dalam soal-soal ada aku santri yang paling baik diantara kampung ini buktinya aku sembahyang ilmu waktu tindang itu itu cenggi jelak itu cenggi misyor cenggi elek jadi cenggi itu cenggi cenggi api sempurna karena cenggi jelak wong saknis sore di dalam urusan agama malah wong cenggi akhirnya seperti kata sabda nabi muhammad merasa dirinya itu adalah orang yang super orang yang paling baik paling bersih paling paling dan sebaliknya dia menganggap semua masyarakat sudah becak anak muda semua sudah rusak demoralisasi semua orang tua ini korupsi semua rusak pecat katanya nabi kalau ada orang laki-laki katanya nabi mengatakan semua manusia ini sudah rusak artinya cuma saya tahu tidak rusak orang yang mengatakan itu yang paling rusak masyarakat masyarakat katanya nabi setiap Allah berkata kepada orang itu aku membutuhkan rusak aku menghendaki rusak tapi itu tidak menghendaki karena itu itu satu ini asal kesalahan yang diperlukan di isa kesedihannya kesedihannya menyedihkan dari hidup ke orang Allah ini mengenai seperti kreteria istilah untuk menyukur buru-buru kan diri ke saya ke dalam lakukan ke dalam ke dalam ya itu apa saya lebih alamat tanda bahagia padu yang kegelam atau tanda bahagia yang kegelam itu kebarangan kegagak itulah kita persembunyian yang dengan hutan lagi kemudian kita saya semuanya menangka di sini saya menangka kami 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 sepuluh apa itu di kegagak itu apa itu kita 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 jangan diabaikan kita di 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 biar kita kita kalau akan kami kita yang jauh kalau enggak saya maaf itu yang saya sujur Berimah ada atas nama itu Kenapa saya ya Karena pembunyai Muhammad Yang pernah menerangkan tentang Jatah Jatah Keteraan Jadi dia ada Sepuluh Sepuluh fungsi Sepuluh keterliannya itu Pertama Dikah diri jasa jahil Menurut Itu sebagai pembentuk Dari kata-kata Ketiga 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 Dikah diri Yang ada Seperti penasaran Termasuk Iman Hasan Dikri Asa Hasan Bakri Dikatakan Dikat kita itu Kayak Dikatnya Dikatnya Jadi kalau kita Ada kelihatan Lalu yang disembahyang, mereka berhendir oleh Kutus Kali. Kemudian juga, kalau ada penerangan, 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 dan OSC, itu bisa berhendir oleh dapat kita. Dan juga dapat kita, karena peralahan, ini sama juga. Dan ini juga. Dan juga berhendir oleh Kutus Kali. Nomor tata, Yastau Jigil Jumlah Nomor lima, seterusnya dikerangkan aman di dalam alam kibir Yang seterusnya, yang keenan, Yagbali ma'amilamilafarat Milih terima kasih, yang penting Itu sebagai sebuah cara untuk menjadi penyebab diperimanan amal-amal orang itu Ini tentang Yastau Jigil Jumlah Dan Ketua Yuki disebut juga mendapat sasaat Surat Al-Muqatim, dan juga macam-macam Pokoknya benar-benar dipercayai Supaya dapat situasi dan sampai diwalaikan Sampai dikatakan Di dalam hadis-hadis yang mungkin Hadis ini hanya sekebar untuk merangsang Sebaik-sebab itu sika Semoga digabarkan macam-macam pahala Tapi yang penting Kejaksaan atau kejaksaan istra ini adalah satu pernafasat Menifestasi bahwa sikap ini sudah sampai Bahwa sikap yang saya menurut Maksimpa Karena itu ada nyataan Sisi alisnya yang menurut Di dalam istra dan dalam kejaksaan Kalau orang saya tidak sayang Itu menurut istra dan tidak dinilai Penghasilan dan pengeluaran sesain Tidak Atau kejulang Tidak Atau keminggu Tidak Tapi suatu hari Untuk Bapak Isra Kalau suatu hari semalam itu Dia berebut Untuk matang dia dan keluarganya Bapak Isra Yang itu menurut istri Yang menurut istri Yang menurut istri Yang menurut istri Yang menurut istri Itu dapat Begitu sikap ini Dianjur tentu Karena ini sebagai penutup Dari semua orang Atakan wakti Kalau itu mudah-mudahan Kalau ada family ini Kalau ada family ini Sama-sama Masa-sama Sama-sama Masa-sama Kalau ini Menurut mu Kita melewati serangan Ya Itu 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 dress Kalau tidak Dibake saya Mereka itu Jangan Sama-sama Dibake saya Dibake saya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini